Halo semua, welcome again to Kitchen Paradis Hari ini aku mau unboxing produk dari Stove yang aku beli bukan dari US Tapi dari Korea This is first time I bought Stove from Korea Let's see Ini dia produknya Aku tutup Ini aku belinya di Little Gom Can you see here? Little Gom Little Gom ini sebenarnya Terima just tip yang dari Korea Dan ordernya ini memang tinggal di Korea Jadi kita bisa kasih link Kalau misalnya ada produk yang gak ada di Indonesia Dan bisa dibeli di Korea Bisa kasih link ke mereka Nah ini packagingnya dari Little Gomnya Seperti ini Stove terkecil yang aku punya ini Thank you Sarah Love I love the way they pack Maksudnya cara dia membukus bubble wrapnya itu sangat efektif Gak terlalu banyak lakban Hanya di tempat-tempat yang memang diperlukan lakban Ini bener-bener kesukaan aku banget Aku suka banget kalau orang bungkus Pakai bubble wrap yang dalamnya tuh gak di lakban lagi Karena sebenarnya gak perlu Sebenarnya gini aja cukup Terus digulung gitu Kok jadi bahas lakban? Nah ini dia Jadi tuh boxnya bersih Gak ada bekas-bekas lakban Nah ini dia stove terkecil aku Ini kecil banget Kenapa aku belinya di Korea? For a reason of course Karena Di US Itu gak masuk yang namanya stove Rice pot Ukurannya 12 cm Jadi kalau di US itu I'm not mistaken Ukurannya tuh 18 sama 22 Atau 16 sama 20 Aku lupa Pokoknya dia gak ada yang Sekecil 12 cm Makanya aku beli di Korea Nah kita lihat dulu box bagian luarnya Ini adalah Coco Chistera Drop Structure Oh drop structure Drop structure Warnanya graphite Kenapa aku pilih graphite? Biar grill aku yang kemarin itu Ada temennya gitu Gak sendirian Dia kan abu-abu sendiri nih Nah ini boxnya standar ya Seperti box top yang lain Yang pernah aku unbox Itu bisa oven Bisa electric Cast Radiant Induction Halogen Dishwasher And Elementaire food safe Let's unbox it Nomor ruka ini Lihat yang Kayak Korea-Korea gitu Guarantee original Customer service Customer service-nya nomor Korea Ini dia Wah Kecil banget Si It's so small Oh my god It's so cute Nih ya Ini rice pot ya Rice pot pertama aku Dari stove Ini dia So cute Kalau biasanya apa sih? Ya putah Mungkin gak sih? Ya putah Ya putah Nah ini dia produknya Mari kita lihat Pertama kali dari tutupnya dulu ya Nah ini tutupnya Ini ukurannya 16 cm Eh 12 cm Sorry 12 cm Seperti biasa bagian depannya itu Ada si nature-nya si stove Dengan pita yang warnanya Seperti warna bendera Perancis Terus bagian dalamnya Ada keterangan Kalau ini adalah made in France Dan 12 cm 4 3 per 4 inch Atau 4,75 inch Nah kayak gini Knobnya warna Silver Dia stainless Terus bagian dalamnya Dia ini yang mungkin dinamain tadi Namanya apa? Cocot drop Rain drop Atau drop apa gitu tadi Ya drop structure Itu mungkin karena ini ya Nah ini tuh rice pot ya Rice pot Mungkin kalau misalnya buat aku Ukuran segini tuh pas Kalau misalnya buat 2 orang ya Jadi Gak kebuang-buang juga nasinya gitu Kalau misalnya kebanyakan Dan gak capek juga cucinya kan Gak gede banget gitu Nah ini potnya Segini Ada tulisannya stove Terus bagian dalamnya Ini emangnya hitam ya Jadi khasnya stove Terus bagian bawahnya Kita lihat ada stikernya Cocot chistera drop structure 12 cm Kita buka Tuh ada tulisannya Made in France 12 cm Nah kalau menurut aku Ini efektif banget ya Buat yang tinggal sendiri Ataupun yang masih Pasangan baru Yang baru nikah gitu Kayaknya cocok banget pakai ini Karena dia Gak gede-gede banget Dan cocok buat sekali makan ya Misalnya buat makan pagi aja Makan siang aja Atau makan malam aja Karena Jujur loh Kalau misalnya pakai Kokot yang kegedean Misalnya kita cuma buat sendiri Atau berdua Itu jadinya sayang aja gitu loh Segede itu Cuma dipakainya kayak Seperempatnya Dari kapasitas sebenarnya gitu Bahkan kurang dari Seperempatnya Dari kapasitas sebenarnya Kalau misalnya kebanyakan Kalau seandainya kebanyakan Pun nanti nasinya kebuang Dan agak gak enak ya Kalau gak anget gitu nasinya Nah ini aku akan coba Masak nasi pakai ini Aku penasaran juga nih Ini super cute Super imut Duanget ya Ini aku belinya Harganya itu 2 juta 2 juta 58 ribu Kalau gak salah Ditip di Little Gom ya Jadi Waktu itu aku minta tolong Cariin Ricepot yang kecil Sama dia Dia cari Bantuin cariin di Zwilling Tapi ternyata Di Zwilling.com Zwilling.kr Navernya itu lebih mahal Harganya daripada di Naver Jadi dia kasih link ke aku Yang Naver Stope Terus aku liat-liat Dan minta tolong dia Telepon ke Naver Ke stopnya Kira-kira stopnya Kalau misalnya yang 12 cm ini Ada Warna apa aja Dan kebetulan ada warna graphite I like it As I expected ya Nah ini aku udah mau Masak nasi Di kedua ricepot ini Yang kiri itu Ricepotnya oleh Crochet Yang 18 cm Dan yang kanan itu Ricepotnya stop Yang tadi aku unbox Ini sama-sama berasnya 1,5 cup ya 1,5 cup beras Nah airnya Sama-sama aku taruh 1,5 cup air Eh ini airnya Aku kasihnya 1,5 Lebih dikit Ini gak pas 1,5 banget Untuk suhunya Ini aku Bikin sama Jadi di awal itu Suhunya Aku bikin Agak Medium high Medium high dulu Nah ini aku cepetin Kalau misalnya Kalian bisa perhatiin Itu Yang punyanya stop Itu udah mulai mendidih Akhirnya Tapi yang punyanya Le crochet itu Belum mendidih Sama sekali Mungkin juga Karena faktor Yang stop ini kan Kecil banget Jadi lebih cepat Mendidihnya Tapi ini Volumenya sama loh Maksudnya tuh Jumlah beras Dan airnya sama Tapi yang stop itu Udah mendidih Ini coba aku aduk lagi Nah harusnya Ini nanti Kalau misalnya Udah mendidih banget Itu pancinya ditutup Terus langsung kita Set timer 10 menit Nah ini Si le crochet juga udah mulai mendidih Stop Aku tutup Le crochetnya aku tunggu sebentar lagi Sampai mendidihnya Agak lebih Heboh Gitu By the way Ini yang stop Udah aku timer ya 10 menit Karena udah ditutup Nah sekarang ini Si le crochet juga udah mulai heboh Jadi udah waktunya Aku tutup Aku aduk sedikit Terus aku tutup Nah le crochet Sekarang baru start 10 menit Untuk Di suhu yang rendah Tadi yang stop juga udah Aku pindahin ke suhu rendah Udah timer 10 menit juga Oke Sudah nih Ini udah Timernya dua-dua udah mati Tadi stop udah duluan ya Matinya Dan le crochet juga udah mati Dan dua-duanya udah Aku diemin dulu Setelah timernya mati Aku diemin sekitar 1-2 menit Supaya lebih tanak gitu Nasinya Waktunya kita buka Yang stop dulu ya Karena kan tadi dia duluan Wah ini Pas banget ya Ukurannya untuk Satu setengah cup Ini dia pas banget Segini Hasilnya Mungkin next Aku masak satu cup aja deh Disini nih Kayak agak Kepenuhan gak sih Dan nasinya tuh Bagus banget ya Nasinya tuh bagus banget Oh my god Ini kayak Pulen banget gitu Sekarang waktunya buka Yang le crochet Aku udah sering banget pake ini ya Jadi aku udah Tau hasilnya gimana Dan memang Hasilnya tuh sama aja Jadi Yang le crochet juga dia Sangat pulen Dan juga Matangnya merata Jadi gak ada kayak Sisa-sisa air gitu Gak ada sama sekali Jadi sama kayak stop Gitu Nanti aku akan tunjukin juga Gimana hasil Lengketnya itu lebih Lengketan mana gitu Karena pasti lengket kan Karena lagi-lagi Ini kan bukan Anti lengket Ini Enamel Case iron Nah ini dia Hasilnya Kalau misalnya Kalian bisa lihat Itu kelihatan jelas Kalau yang stop itu Lebih gak banyak Nasi yang nempel-nempel ya Daripada Le crochet Mungkin juga Karena stop itu kan Terkenal permukaannya Lebih agak lebih Bertekstur daripada Le crochet Jadi dia mungkin Lebih gak lengket tuh Tetap ada yang Nempel-nempel Tapi Sedikit sekali ya Dan yang nempelnya tuh Bukan yang keras gitu ya Bisa diambil Nah Kalau le crochet Dia agak Lumayan lebih banyak nih Yang nempel Nah Dan Tetap ya Yang nempel itu Bisa diambil ya Bukan yang keras Harus digosok gitu Enggak Jadi bisa diambil tetap gitu Oke that's all Review singkat aku Dan unboxing stop Rice pot Yang 12 cm Semoga video ini tuh Bisa menjadi referensi kalian Waktu kalian bingung Mau beli yang mana Untuk beli Rice pot Enamel cast iron Pertama kalian Kalau aku bilang sih Stop ini bagus Le crochet juga bagus Jadi Tergantung kebutuhan kalian juga Untuk ukurannya Tergantung kebutuhan kalian Mau gede apa yang kecil Oke see you next time And bye